Jak Manafe, kakak sekaligus paman korban pembunuhan ibu dan anak di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Astri Manafe dan Lail Makabe menuding penyidik Polda NTT menghilangkan barang bukti kasus pembunuhan yang menewaskan adik dan keponakannya itu. Jak pun meminta Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan anggota keluarga mereka. Menurut Jak, rekonstruksi yang dilakukan tersangka Randy Bajide dengan hasil autopsi rumah sakit Bayangkar Kupang sangat berbeda. Dalam pengakuannya saat rekonstruksi, Randy menyebut dirinya menghabisinya Astri dengan mencekik karena melihat Astri mencekik Lail. Namun dari hasil autopsi, mata kiri Lail mengalami kerusakan atau pecah yang diduga karena benda tajam. Bukti lainnya ada tas di samping jasad Astri ketika ditemukan, namun polisi belum mengungkapkan bukti tersebut. Jak Manafe merasa tidak puas dengan kinerja kepolisian Polda NTT dalam menangani kasus adik kandungnya. Ia pun geram dengan pola NTT yang cenderung menutup-nutupi rekonstruksi dan bukti-bukti di lapangan mengenai pembunuhan terhadap Astri dan Lail. Kalian banyak dosa, dunia hari ini tahu, dunia sudah tahu, ini bukti, cekikan menyebabkan kepala hancur, bukti, kalian putar balik semua, munafik. Kalian banyak dosa, hancur kalian, laknat kalian. Keturunan, 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 ular berlunah kalian. Ini bukti, kalian lihat, ya. Kami tidak bisa rasa, kata, cekikan menyebabkan, hancur, ada barang bukti di samping korban. Tas, dimana tas itu berada? Polisi menghilangkan barang bukti. Habis kalian. Oh, maaf, kalian. Selamat menikmati.